Hai Oke teman-teman jumpa lagi di channel saya jumpa lagi subscriber dimanapun anda berada hari ini saya akan membuat umpan segala jenis ikan air tawar yaitu umpan ikan emas ikan bawal setelah ikan lainnya ini cukup bagus Oke teman-teman langsung saja pertama-tama yang kita siapkan adalah telur pelet cap jempol dan tepung kroto yang ini bisa untuk tepung kroto ini sebenarnya juga target yaitu untuk perangsang ikan serta pelet samsu dan juga tambahannya yaitu nabati nabati keju dan untuk pengerasa yaitu kinoi kemudian teman-teman bisa pakai blueband untuk mempercepat ikan untuk memakan umpan kita dan juga bisa dipakai pelet gitu bener-bener pelet samsu juga udah cukup Oke langsung saja kita mulai kita taruh disini ya kita letakkan Oke pertama-tama kita pecahkan telur ya teman-temannya setelah itu kita masukkan yaitu pelet cap jempol ya teman-temannya ini cukup takarannya dua sendok saja kita masukkan dua sendok lalu kita masukkan blueband blueband ini kita masukkan lebih dahulu ini kurang lebih setengah sendok saja takarannya ya karena kita supaya lebih bercampur menjadi satu Oke kita aduk jadi teman-teman silahkan dicoba nanti ya untuk umpan ini cukup jitu jadi teman-teman tidak usah ragu ini untuk mencoba umpan ini Oke setelah hancur lalu kita masukkan yaitu nah ini pelet samsu duluan agar supaya kita lebih bercampur ya untuk umpan umpan yang lainnya kenapa pelet samsu lebih dahulu karena pelet samsu ini ada butir-butirannya ya yang agak keras seperti mie ini cukup akarannya tiga sendok saja setengahnya saja ya teman-temannya lu kita aduk sampai benar-benar kalis oke nah ini udah cukup kalis lalu teman-teman bisa ambil namanya nabati ya ini nabati ini boleh kita campur ini semuanya saja ini kita hancurkan dulu sampai benar-benar hancur setelah itu kita buka kemudian kita masukkan lalu kita aduk sampai benar-benar kalis atau rata lalu kita masukkan air kurang lebih seperempat saja ya seperempat gelas ya sedikit saja lalu kita aduk nah ini umpan yang benar-benar biasa dipakai untuk segala jenis ikan air tawar insya Allah ini umpan cukup bagus dan biasa dipakai oleh teman-teman sama manci mania oke kita aduk terus sampai benar-benar kalis setelah itu ini ada namanya tepung kerotok super ini entah ya apa bisa dipakai untuk pengganti kerotok tapi sepertinya ini terbuat dari mie instan halus susu powder instan panila prangsang keju halus oke langsung saja kita buka nah seperti ini ini tepung kerotok namanya tapi kalau dilihat dari dibuatnya ini bukan dari kerotok ya tapi ini mungkin sebagai pelengkap saja seperti juga kartu lampak umumnya ya ketika terlampau umumnya oke untuk takarannya kita masukkan kurang lebih 3-4 sendok makan 1 2 3 oke nanti teman-teman bisa di apa diperbanyak ya tidak apa-apa oke kita aduk-aduk lagi hingga benar-benar rata nah ini bisa teman-teman tanpa kukus karena ini sudah wangi sekali ya oke kita aduk ya teman-teman silahkan jangan ragu-ragu sudah banyak yang mencoba umpan saya oke kita aduk terus hingga halus nah ini udah mulai rata seperti ini teman-teman ada namanya perangsang ikan yaitu target umpan pancing ini sepertinya bagus untuk kita gunakan awas barang tiruan awas barang tiruan oke kita coba ini berdasarkan dari kawan-kawan coba katanya pakai target semoga ini bagus ya teman-teman untuk digunakan oke coba kita masukkan saja targetnya kurang lebih 1 sendok makan karena kalau ini benar-benar untuk perangsang ikan tidak perlu banyak ini mungkin terbuat dari keju oke cukup satu sendok makan saja kita taburkan setelah itu kita aduk-aduk seperti ini agak keras kita masukkan air secukupnya lagi oke oke jadi kalau terlalu lembek teman-teman bisa pemakai kinoy kita aduk lagi hingga benar-benar rata masih kurang kurang encer ya teman-teman kita masukkan air lagi secukupnya oke oke kita aduk terus hingga benar-benar kalis atau rata oke nah ini sudah benar-benar rata teman-teman bisa memakai pelet gitu ya ini peletnya untuk pelengkap bersama pelet samsungnya tadi ya kita pakai takaran saja cukup 2 sendok makan ini mirip sekali dengan pelet samsung ya teman-temannya ini semua sudah kita masukkan lalu kita aduk-aduk hingga benar-benar rata sepertinya ini sudah cukup ya airnya tidak perlu ditambah lagi karena nanti kita akan memakai kinoy oke setelah itu untuk pengerasnya ini masih lembek kita masukkan kinoy nanti teman-teman masukkan kinoynya untuk sebagai pengeras mudah-mudahan umpan ini gitu ya teman-teman ya buat teman-teman yang akan membuat umpan ikan segala jenis ikan air tawar silahkan teman-teman dicoba saja tidak perlu ragu banyak yang telah mencoba umpan yang telah saya buat dan mereka tidak pernah kecewa oke kita masukkan kurang lebih tiga sendok makan dulu ya dan kita akan lihat khawatirnya nanti terlalu keras karena ini kinoy menyerap bahan dari bahan-bahan air ya sehingga kerasnya lebih cepat keringnya oke nah ini cukup bagus jika dipakai untuk umpan ikan emas tapi nanti teman-teman jika ingin memakainya untuk umpan ikan bawal bawal ya teman-teman bisa tambahkan kinoy lagi biar agak sedikit keras supaya untuk ikan bawal itu tidak cepat luntur ya kecuali untuk umpan ikan emas oke kalau kita kita bulat-bulatkan oke ini sebenarnya sudah cukup bagus untuk umpan ikan emas tapi kalau untuk umpan ikan bawal silahkan teman-teman nanti ditambah kinoy lagi ya teman-teman ya oke sepertinya sudah cukup tutorial ini oke semoga bermanfaat buat teman-teman yang hobi mancing baik itu umpan ikan emas umpan ikan bawal oke seperti ini saja salam pancing mania pancing mania terbuka ampun ya teman-teman sama